halo halo kenapa khususnya kembali lagi bersama saya rojinaim di channel kita hari ini vlog singkat aja vlog selalu singkat ya tapi durasinya kadang lebih dari 10 menit tapi enggak enggak kerasa gantung saya biasanya malam-malam suka ngopi ya biasa ngopinya itu kalau enggak pagi hari ya malam hari kadang cukup sekali aja sehari itu biasa di pagi hari itu udah cukup sih untuk sampai malam sih efeknya tapi kalau masih ngantuk juga biasanya malam itu selesai maghrib selesai makan malam saya bisa minum kopi lagi dan porsinya itu enggak banyak sih ini juga teman sudah banyak sih teman-teman biasanya itu ukurannya itu paling sampai segini aja setengahnya dan ini kayaknya udah terlalu banyak dan palingnya juga enggak habis semua sih kopi yang saya suka itu bubuknya banyak dan juga manis ya jadi agak-agak kental manis gitu dan lebih enak lagi sih kalau dikasih susu kental manis tapi sekarang saya lebih suka yang original gini aja kopi yang saya beli ini kopi asli di sini ya teman-teman kopi asli dari kota Cane dan kadang saya juga suka minum kopi asli Gayo dan kopinya itu biasa di anterin sih sama murid-murid saya yang ada les di bimbel saya dan stok kopi saya itu ada macam-macam sini ada tiga sih enggak banyak kali ini kopi asli di sini kemudian ini kopi Takenon dan ini kopi Gayo ya dan saya lebih favorit antara ini sama ini tapi Kakenon agak masam dia apa saya salah dapat atau bagaimana tapi ntar maka agak masam rasanya dan biasanya saya nyetok juga sini di sini gula di sini biasanya ada teh di sini ada ini sih ada teh tarik ya ataupun susu bubuk coklat ini stoknya lagi kosong jadi ya mungkin kita beli di lain waktu aja hai 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 coba sih keselek apa-apa ya keselek apa-apa ini nggak ada bang yang hitam mana Bang kayak mana longgar dia ya saya bukanya lama bukanya cuma dari jam 7.30 tadi ya setengah 8 sedangkan pagi hari tadi sampai sore saya gak buka karena mau bersih-bersih rumah ini tadi kan nanti dipakai untuk pesta pernikahan di bulan 12 ini jadi hari ini bukanya dari malam aja tapi kadang teman teman buka malam itu gak menjamin kita dikit omsetnya atau dikit lakunya malah seperti tadi ini lakunya itu udah hampir 1 juta untuk malam aja dan kadang seperti itu ya kadang kita buka dari pagi sampai sore itu gak ada laku ya tapi kita buka malamnya laku atau kebalikannya dari pagi sampai sore itu laku malamnya gak laku jadi rezeki itu bisa datang kapan aja ya jadi jangan sangsi dengan yang namanya rezeki dan kalau memang kita kayak seperti hari minggu kan kita kan mau break dulu istirahat ya istirahat aja jangan terlalu dipaksakan kalau kita udah kerja keras selama seminggu ya dari Senin sampai dengan Sabtu kita udah kerja keras jadi kalau mau minggu istirahat ya gak masalah istirahat kalau mau buka malamnya buka malamnya gak masalah atau rezeki juga gak tau kan berapa bisa laku malam itu dan kayaknya kayak tadi laku malam ini aja itu udah kayak laku seharian jadi itu membuktikan kalau rezeki itu kita gak tau kapan datanya yang penting kita tetap usaha dan ya kalau bisa sih di awal kita buka usaha itu entah pagi entah malam yang penting harus percaya aja harus doa yakin awalnya dengan senyuman saya yakin hasilnya juga baik sih kita laku banyak alhamdulillah kalau kita laku dikit ya kita tetap bersyukur ya untuk update Xiaomi Redmi 6A nya sisa sekitar 6an lagi teman-teman berarti udah laku sekitar 10 unit jadi kalau kita ambil 1 unit itu untung 100 ribu aja berarti udah untung sekitar 1 jutaan ya dan kayaknya sih lebih sih dari 100 ribu dan ya jangka waktunya itu mungkin udah seminggu ya berarti ya seminggu dari kita ke Medan kemarin kan kita buka hari Selasa 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 Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu berarti ada 6 hari kita udah laku sekitar 10 unitan berarti kalau untungnya 100 ribu aja berarti udah 1 juta satu minggu ini dan kayaknya lebih sih ya belum lagi asesoris dan lain-lain jadi apapun kerja kita yang penting kita tetap yakin dan fokus saya rasa akan ini sih akan menghasilkan dan jangan lupa bahagia ya bahagia dengan apa yang kita kerjakan karena ya di luar sana sulit sih teman-teman nyari kerja ya sangat-sangat sulit ya bahkan ada orang yang berpendidikan tinggi pun gak dapat kerja gitu dan kita-kita yang udah dapat kerja harus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dan terus upgrade jangan berhenti di situ terus upgrade bekerja serius tegun tapi untuk teman-teman yang belum dapat kerja untuk teman-teman yang masih dalam masa pencarian ya terus yakin aja tetap usaha mungkin rezeki teman-teman bukan di sekarang ini mungkin di sebulan yang akan datang dua bulan yang akan datang tiga bulan yang akan datang kita gak tahu kan ada orang yang sukses itu di umur tiga puluhan ada orang yang sukses itu di umur empat puluhan ada orang yang sukses itu bahkan udah di masa tua gitu ya lima puluhan seperti yang punya KFC itu kan pendiri KFC KFC kan jadi dia kan ini Kentucky itu kan general itu dia suksesnya itu nomor resepnya dan mulai jualan itu bahkan di usia tua dia dan sukses kemudian seperti Alibaba Jack Ma ya Jack Ma di masa dia yang ya gak terlalu muda juga gitu ada orang sukses juga dari muda gitu jadi yang penting itu adalah kita terus melangkah terus lakukan hal-hal yang positif terus lakukan hal-hal yang kita cita-citakan kita gak tahu jadi cita itu jangan satu sih kalau kita punya cita satu lakukan ya sekalian juga lakukan yang lain juga itu menurut saya kita gak tahu cita-cita mana yang akan berhasil dan dari pengalaman saya saat kita mulai usaha itu misalkan sebagai kita pengusaha pengulang biasanya usaha pertama kita itu bakal gagal sih biasanya dulu saya buat usaha itu jual pakaian jual sablon kaos gitu jadi saya desain sendiri saya cetak saya sablon gitu kemudian saya saya jualkan dan awalnya sih berhasil tapi akhirnya gagal karena kurang bagus di manajemen keuangannya wajar ya saya dulu masih kuliah dapat uang habis dapat uang habis seperti itu kemudian beralih ke jasa sablonnya jadi saya desain saya sablon gitu gak saya jualkan jadi saya menerima jasa dari pusat perusahaan yang mungkin mereka ada kegiatan olahraga kegiatan pergi pergi tur gitu kan jadi perlu pakaian atau kaos persatuan ya saya cetak mereka pesan ke saya dan itu berjalan tapi akhirnya saya tinggalkan juga dan akhirnya saya pindah ke jasa buat website ya saya lakukan akhirnya tinggalkan juga kemudian saya jual beli hp dan itu berlangsung sampai dengan sekarangnya mungkin kita gitu ya kita melakukan beberapa kegiatan tapi gak semua kegiatan itu berhasil jadi terus lakukan aja kegiatan-kegiatan yang teman-teman sukain mana tau salah satunya adalah menjadi rejeki-rejeki teman-teman nantinya yang bisa apa ya menjadi menjadi tumpuan hidup kita nantinya tapi itu teman-teman yang belum dapat gitu kan terus aja lakukan aja jangan takut ya ada rejeki saya mau cerita tentang kisah teman saya gitu ada salah satu teman saya dulu waktu SMA yang sekarang rejekinya itu udah bagus ya dia bukan anak yang pintar kemudian dia salah satu anak yang sering dibully sih ya penampilannya kurang bagus kemudian pintarannya kurang bagus kemudian ya dia termasuk anak-anak yang kurang gaul dulunya tapi dia anak yang rajin sih menurut saya anak yang percaya diri dan diantara teman-teman saya yang dulu SMA itu pintar-pintar kan juara satu dan sebagainya malah sekarang rezekinya lebih baik daripada mereka dia udah diterima jadi PNS ya dan teman-teman yang lain mereka masih dalam masa pencarian dan itu membuktikan sih ya kalau apa kita sekarang ini belum menentukan apa kita yang akan datang tapi itu juga menjadi pelajaran untuk kita orang-orang yang pintar aja itu belum tentu berhasil di depannya apalagi kita yang bodoh gitu ibaratnya pertama tadi saya bilangkan gitu ya mereka yang bodoh hari ini belum tentu rezekinya gak bagus di kemudian hari tapi kita jangan bodoh orang yang pintar aja belum tentu sukses apalagi orang bodoh paham kemaksudnya jadi kita yang merasa diri kita ini ibaratkan masih bodoh ya terus berlajar terus updatekan skill kita karena orang yang pintar aja gak suses apalagi kita yang bodoh ini gitu jadi ya itu sih dan terakhir sebagai penutupan video ini saya mau tanya kepada teman-teman teman-teman subscriber saya khususnya ataupun ada yang nonton tapi gak subscribe boleh share di komentar tentang apa usaha yang sedang dilakukan hari ini ataupun apa pekerjaan yang akan dilakukan hari ini dan sudah berapa lama melakukan pekerjaan tersebut dan apa cita-cita teman-teman semuanya terhadap pekerjaan atau usaha tersebut boleh share di kolom komentar biasanya sih ya dulu saya itu kan masih bimbang tuh antara mau jadi pengusaha atau kerja kantoran dan cara saya agar terus bisa yakin di dunia usaha adalah dengan menceritakan cita-cita saya kepada orang banyak gitu jadi sebelum saya buka usaha sebelum saya buka sekolah Bimbel ini saya udah cerita kepada kawan-kawan saya di kuliah dulu saya nanti membuka usaha usahanya namanya Beta Indonesia School nanti saya buka les saya nanti membuka konter dan itu udah saya lakukan semenjak saya sekitar semester semester 5 atau 6 gitu di kuliahan dan ya saat saya kerja juga di kantoran dulu sempat kan waktu di sana saya juga cerita kepada orang-orang di sekitaran saya pada bos-bos saya manajer saya dan ketika kita mengatakan itu kepada orang itu jadi semacam janji kepada orang tersebut gitu ya itu jadi semacam ikatan jadi kan kita udah cerita nih udah banyak cerita kepada orang-orang jadi kalau kita suatu saat nanti gak jadi mengujukannya itu jadi pertanggung jawaban untuk kita gitu kan kita jadi malu kita dicap sebagai orang yang banyak bicara tapi kalau kita udah ceritakan kepada orang mau gak mau kita harus ngelakukannya dan itu salah satu trik saya sih kalau saya punya cita-cita tapi kalau kita gak menceritakan kepada orang ya itu jadi semacam rahasia pribadi aja jadi gak ada pertanggung jawaban untuk diri kita gitu tapi kalau kita udah cerita kepada orang mau gak mau kita harus ngelakukannya kalau gak kita ngelakukannya gitu itu akan jadi cap yang buruk untuk diri kita kan kita akan dicap sebagai orang yang banyak bicara banyak cita-cita tapi gak ada usaha aja gitu jadi itu teman-teman boleh share nih di kolom komentar apa pekerjaannya sekarang atau apa usahanya sekarang dan apa cita-cita teman-teman terhadap usaha itu atau pekerjaan itu jadi yang gak semua orang bisa jadi pengusaha ada orang yang lebih suka jadi profesional daripada pengusaha ada yang orang mau jadi pengusaha daripada berpersonal jadi itu gak masalah ya yang penting apa pekerjaan kita tetap lakukan yang baik yang halal yang berkah dan jangan lupa untuk berbagi kepada sesama oke sekian dari vlog sekian vlog kita pada kali ini semoga bermanfaat jangan lupa komen dan juga subscribe channel kita kalau teman-teman rasa gantung-gantung yang ada di channel ini bermanfaat oke selamat menikmati bye bye bye